Mau pulang Kangen sama suami? Kangen sama suami juga Kangen sama suami Kangen sama suami Tolong deh Tolong deh Itu penantin ayah ya Iya Kasihan Biaya melahir ini pun Dari namun mama Iya Mama hutang sama orang-orang Hutang berapa? Apa? Dapat salam di senjata api Karena kasus senjata api Kemalisia dan masuk tahanan di penjara dari umur 20 tahunan Dan sekarang umur 63 Dalhamdulillah akhirnya mendapat pengampunan dari raja Bu kenapa dulu mesti akhirnya terlantar di pinggir jalan? Sebab itu rumah tak ada bayar Diusir terus Terpaksa kita tidur bawah jambatan Nah Kita di samping kita ada ibu siapa Bu? Siti Saro Ibu Siti Saro asalnya? Dari Indramayu Indramayu Ibu Siti Saro ini Datang kerja di Malaysia Ternyata dalam keadaan hamil Dan sekarang Melahirkan di sini Iya Ibu pengen pulang ke Indonesia Iya Kenapa? Apa yang ibu rasa? Kenapa? Jadi di sini melahirkan Gak ada keluarga Gak ada suami kan? Ibu Mau pulang Mau pulang Kemain siapa yang bawa ibu ke shelter? Ada staff dari KBRI itu yang dijemput Terus dibawa ke shelter Oke ibu sebelumnya minta tolong ke siapa? Sebelumnya minta tolong dari kampung kan ada Ada yang ngubungin ke KBRI Dan ibu ini sekarang ada di shelter Kita udah ketemu kemarin Ibu pengen pulang Dan banyak sekali Ada ratusan orang yang pengen pulang Bahkan ribuan Tapi gak bisa pulang Karena masalah dokumen atau biaya Dan Alhamdulillah ibu Kita akan pulangkan ibu Tahun 18 besok bersama anak ibu Terima kasih Pulang ke Indonesia ibu Terima kasih Ibu akan pulang ke Indonesia Ketemu sama suami ibu Sekarang kita bisa kangen sama suami Sama anak juga Sama suami Sama mama juga Oke ibu Kita akan Kasih kejutan sama suami ibu Halo mas Iya Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Kaget lopon saya Iya Kaget Nah saya lagi di Malaysia Ada yang mau bicara nih Nanti tahun 18 Seluruh pulang Dibantu sama Mas Uya Yang bantu seluruh pulang nanti Dia Sudah Nah waras Alhamdulillah sehat Sehat hari ya Iya ma Iya ma Lagi balik ya Di sedok deh Ada Di sedok kan ada Cucu bu iya dibantu sama Pak Uya ini halo bu iya 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 bu pulang tanggal 18 bu iya pulang bu insya Allah kita anter ke Indramayu bu kita pulangkan ke Indramayu bu ya iya deh punten ya deh pulangin cucu saya tuh kasihan punya anak mau lihat anaknya mas segera ketemu lagi ya mas ya iya iya Pak eh ntar ketemu dimana Pak kalau pulang kita anter ke Indramayu ya iya enggak kalau kalau juga saya aja yang jemput oh boleh nanti kita koordinasi ya tanggal 18 ini saya tanya tiket pesawatnya jam berapa sampai siang atau sore kalau mas mau jemput juga boleh ke bandara ya iya 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 Pak senang mas makasih ya Pak Uya sama-sama yaudah tadi kita kabarin mas ya iya makasih ya Pak sama-sama iya Pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak yaudah berarti ibu senang senang kita akan pulang tanggal 18 ketemu sama ibu bapak mertua ya oke jangan nangis lagi ibu ya kita segera berkumpul insya Allah kita selalu berkesehatan ya Amin oke yaudah guys kita akan pulang tadi kita pengen memulangkan 10 sampai 12 sampai 13 orang cuman atas ternyata tidak semudah itu jadi mesti ada surat-surat dan lainnya dan juga tiket ternyata penuh untuk pulang ke Jakarta jadi sementara kita sudah dapatkan 6 orang yang akan pulang di tanggal 18 ya insya Allah bisa lebih doakan saja terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah yang penting pulang ya bisa ketemu bapak ya iya terus bayinya ya sabar buah kesabaran buah kelas lah banget kita pulang nah disamping saya sudah ada ibu Liana Binti Anwar ya bu iya ibu di Malaysia ini kemarin kita sudah ketemu bu ya iya kemarin kita sudah ketemu di shelter ya iya biasa yang kemarin ibu kan gak bisa lihat ya bu ya iya ibu ibu di Malaysia sudah berapa lama jadi total ibu 2008 mari 2008 ya iya oke sekarang ibu cuma pengen pulang aja ya iya pak sebab mata saya pak iya cari kerjaan pun orang tak mau pak iya saya ngerti sudah berapa lama bu matanya gak bisa lihat sudah ada 4 tahun itu macam pak yang sebelah sebelah kiri yang nampak sebelah sekarang langsung tak nampak pak oke dan ibu ini tinggalnya di Indonesia di Bondo Woso Bondo Woso bagian kampung Bedian Bondo Pasantren nama saya anak Adi anak ibu anak angkat ibu namanya Adi Adi istrinya Jumati udah terakhir ketemu kapan beri ibu? belum hubungin pak tadi itu pengepua telepon aktif saya cakap kalau dia call balik bagitahulah tanggal berapa balik sebab itu dulu anak angkat saya ibu bila mau balik penting hubungin saya tanggal berapa hari apa saya siap jemput ini macam pak itulah saya penting kalau dia telepon sekarang dia masih aktif mungkin kerja sawah tapi gak diangkat iya aktif dia cakep pak mungkin dia kerja sawah bukan sawah saya sawah orang lah oke nah ibu itu punya keluarga lain ya? keluarga suami suami tak ada bapak tak ada ibu tak ada tidak ada adik, kakak tak ada tak punya saudara jadi ibu benar-benar sendiri cuma punya anak angkat itu aja iya pak dan sekarang kita gak bisa telepon nih dia aktif tadi oh jadi gak bisa dihubungin keluarganya nah jadi kalau ibu kan ibu ini kan mau insya Allah kita mau pulangkan nih ke Indonesia iya pak nah pulangnya kemana udah tau alamatnya tau ini tuh rumah siapa? iya rumahnya ibu apa rumah anaknya? anak istri saya lah istri anak saya lah iya jadi ibu kalau pulang mau pulang ke situ? iya pak oke namanya siapa anaknya mungkin kalau ini teleponnya gak aktif berarti sekarang mas aktif dari mulai awal masuk maksudnya pada tanggal 27 Februari 2023 aktif? sudah tidak aktif? iya terakhir ngubungin gimana? ya tanggal 27 itu sewaktu beliau saya interview itu sudah tidak aktif oke jadi ternyata telepon anak angkat ibu ini udah gak aktif jadi ibu ini juga bingung nanti mau pulang kemana tapi alamat pastinya ada ya RT RW nya ada RT RW gak tau pak iya oke RT RW gak tau? gak tau ibu waktu sebelum datang ke Malaysia tinggal aja dimana dulu? Bondowoso di rumah siapa dulu? rumah saya lah itu tapi anak angkat saya tak bagi sebab saya satu orang takut ada orang jahat jadi kita diambil anak angkat saya rumahnya rumah ibu sendiri? iya ada sertifikatnya atau apanya ibu? mungkin ada anak saya lah oh sekarang rumah itu itu yang menempatin anak ibu? atau dia jual? bukan bukan saya ingat suruh jual lah pak suruh jual iya uangnya? uangnya saya cakap pimpin lah dulu Kak Beng dia kata kata anak saya beli lembu bu lepas itu beli gambing untuk ibu dia kata oke lah lepas itu istrinya tuh sikit-sikit lah pak buka gedai jual sayur-sayur itu macam mbak ini untuk mama itu macam istrinya itu mama balik lah dia cakap maksudannya mak repat mama nanti saya operate lah masuk hospital dia cakap saya cakap tapi mahal 5 juta tak apa mak duit boleh cari ini macam sama mama mantu saya lah dia cakap makanya saya mau cepat balik pak sebab saya mata takut teruk sini siapa nak kasih mandi saya makan saya pun nasi pun kurang terang pak minta maaf minta maaf bila makan saya tangan ini macam saja oke ibu tahu ibu akhirnya akan pulang besok tanggal 18 maaf kita gak bisa besok gak bisa tanggal 16 karena ternyata ada masih urusan surat dan tiket baru bisa di tanggal 18 ya nanti saya jemput disana saya besok harus pulang dulu ke Indonesia kita ketemu lagi di bandaramu dan ibu tanggal 18 pulang kita ketemu di Jakarta abis itu kita membawa ibu ke Bondowoso buat siapa namanya tadi Adi, Suryadi atau Jumati silahkan hubungi kita ya atau kepala desanya jadi desa apa bu Kampung Bedian Pondok Pesantren Pesantren Jawa Timur Kampung Bedian tolong kabarin ya oke ibu nanti istirahat dua hari disini jangan capek-capek kita segera balik ke Indonesia bu ya lebaran di Indonesia bu ya Alhamdulillah makasih sama Allah pak mudah-mudahan bapak tolong saya murah rezeki murah rezeki Samporna di dunia sampai akhir itu macam saya pun pak disini siapa yang tolong saya saya semalam orang kasih mandi saya pak saya bersyukur sama Allah pak tapi saya masih pun sini tak boleh duduk saya ini macam sembahyang pak itu macam ya bu sabar bu ya iya pak terima kasih pak kasih balik saya pak sama-sama oke kita kita udah bersama keluarga dari Maisaro ya yang kemarin bawa baby ini suaminya yang mana? oh yang kemarin kita video call ya namanya mas? Tatang Tatang ibu siapanya? ibu Uminah siapanya Maisaro? ibunya ibunya? iya kenapa ibu nangis kenapa bu? apa? kenapa ibu? makasih bapak udah nganterin si Saro kesini pulang dengan selamat iya sama-sama ibu kenapa? emang ibu taunya waktu kemarin gimana? Saro gak bisa pulang ya katanya? iya gak bisa pulang karena apa ibu taunya gak bisa pulang? gak tau cek bapak gak ngerti iya tapi sekarang sebentar lagi pulang udah sampai karena udah saatnya mendarat tinggal tunggu imigrasi keluar dan Saro ternyata disana bayinya lahir jadi Saro waktu berangkat ke sana kesana gak tau aku lagi hamil ya? iya gak tau tau tuh aku hamil iya terus lahir disana dan sekarang pulang jadi ibu belum pernah lihat cucu ibu juga? belum udah di itu sih di hp aja di hp ya pas kemarin kita sempat video call ya nah terus kemarin sempat cerita gak dia kenapa akhirnya berangkatnya lewat jalur tidak resmi berarti ya? iya jadi ditipu? iya calonnya dari mana kemarin? dari Indramayu calonnya dari Indramayu ditawarinnya gimana pertama kali? ya katanya sih mau berangkat enggak gajinya gede ditawarin gaji berapa? katanya 11 juta 11 juta katanya terus? ya akhirnya saya kan berangkat iya terus tau berangkat kan pakai jalur jual nih seperti apa kayak semacam transport gitu iya rancin itu saat datang dari sana ya itu datangnya hamil iya saya juga bagian ternyata digaji berapa disana? gak tau dulu gak pernah cerita iya dan ternyata banyak yang katanya disana tuh dijanjiin gaji buru-buru digaji 11 juta malah banyak yang gak dibayar itu terjadi jadi sekarang intinya pelajaran berarti jangan lagi jadi tenaga kerja dengan jalur yang tidak resmi terus agennya sekarang calonnya kemana? ya ada sih masih berkeliaran iya masih berkeliaran oke harus ditertipkan harus ditertipkan harus ditertipkan harus diberantas dibasmi dilibas dihabisin karena ini bener-bener penjahat kalau calon-calon begini tuh ibaratnya kayak udah perdagangan manusia jahat banget tapi alhamdulillah ibu kan termasuk yang beruntung anaknya bisa pulang iya pak ya banyak sana ribuan yang gak bisa pulang malah banyak ribuan yang dipenjara ya alhamdulillah ibu anaknya gak sampai masuk penjara makasih pak sama-sama ya dan ini ada mas Fikri juga kita pokoknya ini berkat kerja dari tim gercep ini ibu ya kita harus gerak cepat semua kita harus selesaikan ini ya kita tunggu ibu anaknya keluar ya apa yang kita lakukan ini mungkin hanya sebagian kecil karena kalau kita lihat besarnya tenaga kerja kita yang masuk dengan jalur ilegal itu sangat banyak dan rata-rata mereka bermasalah rata-rata tidak digaji janji gaji 11 juta 7 juta bohong malah kebanyakan bukan digaji gak digaji paspor ditahan handphone disita mereka gak bisa mengubungi apa-apa bahkan banyak yang mengalami penyiksaan sampai kemarin banyak kita ada kasus juga kemarin yang tenaga kerja kita dia di luar tidur sama anjing semua kulitnya terkelupas sampai meninggal dunia dan pelakunya orang Malaysia sampai sekarang majikannya masih bebas malah bebas murni di pengadilan dan sekarang duta besar kita lagi menuntut balik negara kita harus kuat disini harus berperan besar harus tegas melindungi warganya dan kita juga harus pengedukasi bagaimana tidak ada lagi tenaga kerja kita masyarakat kita warga negara kita yang masuk menjadi tenaga kerja dengan jalur yang ilegal calon karena pasti bermasalah dan kalau sudah sampai disana gak akan bisa pulang susah dan justru kita disini pengen juga peran serta dari masyarakat lain elemen-elemen masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti kita karena kalau cuma kita sendiri kita terbatas kalau mau gabung sama tim kita gercep boleh kalau kalian juga sendiri boleh yang penting kita harus sama-sama melakukan ini tapi kalau gak mengedukasi aja juga cukup jadi bagaimana masyarakat kita jangan mudah terperdaya sama calon-calon gila itu ya yang menipu akhirnya mengiming-iming kerja gaji gede dengan jalur yang gampang murah padahal itu adalah awal dari kesengsaraan Anda masuk jebakan Batman jangan lagi kita akan tanyakan saja mereka yang sudah mengalami itu pasti menyesal itu ya itu dan sekian aja sekarang kita sudah bersama teman-teman yang ada disini oke ini ada ibu yang kemarin sempat menarik perhatian saya waktu di shelter ibu kemarin padahal ngumpet di belakang saya langsung samperin ibu bawa bayi dulu kan dijajikan gaji 11 juta katanya kan ternyata berapa di gajinya gajinya cuma 8 juta tapi dibayar ini kan dibayar tapi ada potongan potongan berapa potongan 3 ribu 3 ribu itu berapa sekitar 10 juta sekitar 10 juta gaji 8 juta potongan 10 juta jadi jadi setiap bulan itu diambil potongan itu dijanjikannya buat permit tapi tidak dibuatkan permit tidak dibuatkan permit potongan itu sebelumnya pernah dikasih tau juga segitu jumlahnya iya segitu 3 ribu 3 ribu dan akhirnya bawa duit berapa sekarang pulang gak bawa gak ada uang sama sekali malahan biaya melahir pun dari kampung dari mama iya disana sendiri sendiri dan aja ada orang Melayu pun dia gak boleh bantu sebab bukan warga Indonesia juga kan jadi jadi saya sendiri di hospital itu tiap hari selalu kena marah sama mesnya itu sama perawatnya karena harusnya udah keluar tapi gak keluar karena duit kan dari kampung belum kirim ke Malaysia jadi selama 6 hari itu selalu kena marah selalu kena marah sama suster katanya kapan pulang kapan pulang kapan keluar dari hospital kaya gitu tapi mama kan di rumah gak ada orang gak punya kan jadi cari-cari hutang dulu biar luarin saya dari hospital rumah sakit sekarang senang udah pulang kesini kemarin gak nyangka ya dipulangkan akhirnya ya mama hutang sama orang-orang hutang berapa? jaji dijanjikan gaji 11 juta ternyata tidak benar setelah potongan-potongan lebih gede dan akhirnya tidak bawa apa-apa kesini jadi tidak ada hasilnya ini masih mending masih ada penaribayar yang lain banyak yang sama sekali gak terima gaji dan sekarang yang penting alhamdulillah udah pulang kesini udah bisa berkumpul sama suami sama ibu sama mertua juga selamat datang lagi di Indonesia bisa berlebaran disini ibu ya terima kasih omunya sama-sama bayinya lucu loh oh kini ada ibu ini juga dengan halo ibu maaf ibu ini penglihatannya kurang bagus jadi mata yang sebelah kanan udah gak bisa lihat yang kanan tak boleh yang kiri sikit-sikit boleh yang kiri sikit-sikit yang kanan gak bisa lihat sama sekali jadi ibu ini 15 tahun di Malaysia ibu ya iya 15 tahun di Malaysia dia ditemukan terluntar-luntar terlantar di pinggir jalan oleh seorang-orang baik tinggalnya di bawah jembatan ibu kenapa dulu mesti akhirnya terlantar di pinggir jalan bu sebab tak itu rumah tak ada bayar dia share terus terpaksa kita tidur bawa jambatan lepas itu siang-siang kita cari kerjaan cuma di sirimpit moto jatuh ke longkang dan ibu waktu itu gak digaji waktu sebelum itu waktu sebelum keluar dari rumah itu itu sebelum sewa itu sudah cuma lambat satu bulan satu bulan ibu akhirnya di pinggir jalan iya akhirnya yang nyelamatin siapa bu orang Malaysia iya orang Malaysia itu polisi itu pakai pereman polisi pakai pereman iya akhirnya ibu dibawa ke shelter dan akhirnya ketemu saya kemarin ketemu tim gercep kita disitu dan ibu ini yang kemarin saya ceritain dia tidak tahu alamat pastinya ibu cuma tahu tinggal di desa mana bu itu pondok woso bagian bedian pondok pesantren tapi gue gak tahu dimana alamatnya dan cuma tahu kemarin nama anaknya Suryadi nama anak angkat dan Jumati iya mantua saya Jumati menantu berarti iya kita cari alamat ibu ya bu iya oke terima kasih pak masih jumpa papa mulai tadi saya cari-cari papa mana papa cakap nak antar saya kok tak ada saya kemarin masih pulang duluan ibu karena ibu kan tadi mempulang sama saya seminggu tapi kan suratnya belum beres jadi saya pulang duluan tadi pulang sama Pak Ruslan ini saya kemarin bu iya masih ingat bu ya iya masih ingat iya makasih pak ibu ke pondok wosonya saya sama istri saya ngantar langsung iya pak makasih tapi kalau sampai saya rumah saya bukan orang kaya pak saya orang miskin iya saya betul-betul pak saya tak mau dibuat ini kita anterin ibu sampai rumah sampai ketemu rumahnya bu ya itulah saya sampai cari-cari kerjaan jalan-jalan tepi jalan sampai itu trafik kasih melintas saya lepas itu kereta palang ambil saya lepas itu lagi baik lu pergi ke dutaan saya tak tahu saya ini macam lah iya pokoknya diantar-antar ke situ ke dutaan Indonesia yang penting ibu sekarang udah pulang bu ya iya tapi kita pulangnya besok ya bu pagi ya ibu nginep dulu di hotel disini karena baru dapet tiket pesawatnya besok bu besok pagi-pagi lagi naik pesawat naik pesawat bu sama saya saya berdua sama Astrid bertiga bareng-bareng kita duduknya bareng kenapa takut naik pesawat bu takut pak bukan banyak keluar duit pak sekitar yang bayar ibu iya tahu saya satu cent saya balik rumah pun pak satu cent ada dua pak nanti kita kasih uang saku juga buat ibu iya makasih sama-sama tapi kalau tidur ke hotel dibayar dibayar juga sama kita bu oke makasih pak sama-sama ibu ibu duduk di sini dulu bu ya nah kita bersama Bapak Jamil Bin Wahab Jamil Bin Wahab beliau ini yang tadi dibilang bahwa beliau ini ke Malaysia dan masuk tahanan di penjara dari umur 20 tahunan dan sekarang umur 63 artinya 43 tahun dalam penjara dalam Alhamdulillah akhirnya mendapat pengampunan dari Raja 45 tahun meninggalkan kampung baru pulang sekarang tapi Bapak ini gak tahu alamat pastinya dimana udah lupa keluarganya alamatnya dimana jadi yang dia tahu hanya desanya dan juga tempat lahirnya dan pulang ke Nusa Tenggara Barat tapi tim Gercep ini akan mengantarkan Bapak ini sampai ke tempatnya dicari cuman kita bagi tugas karena saya mesti ngantriin ibu Liana nanti diurus sama yang lain ya pak oke dan Bapak boleh tahu kalau di penjara karena penjara gimana saya dapat salah menikir senjata api karena kasus senjata api iya tapi dulu masuk ke Malaysia gimana dulu untuk apa dulu ceritanya awal masuk ke Malaysia kerja kerja masuk dari Tanjem Balai ke Rimond iya udah kerja lah 3 tahun 3 tahun oke dan pada saat itu Bapak belum berkeluarga belum berkeluarga ya oke dan intinya Bapak ini sekarang udah berhasil pulang kesini kita doakan kalau ada yang kenal yang pernah merasa bahwa ini adalah keluarganya Bapak Jamil Jamil bin Wahab anak dari Pak Wahab dan ibu Sitima Sitima tolong hubungin ke Instagram saya di King underscore Wuyakwuyak jadi kita bisa lebih mudah ya Pak Ruslan Pak Fikri lebih mudah untuk mencari alamatnya seperti ibu Liana ini kemarin saat saya ngomong di Instagram tiba-tiba langsung kepala desanya korestnya nyari tahu dan kita insya Allah mendapat titik terang dan Bapak udah gak sabar mau pulang ke rumah bebas seneng Pak apa yang paling kelam di dalam penjara kemarin Pak perlakuan apa yang paling Bapak ingat tidak baik disana oh sana bagus bagus ya penjara sana bagus pegawai yang menjaga saya bagus bagus tidak mendapatkan intimidasi apa-apa bagus berarti dijaga kita ingat waktu itu Pak ya kita waktu pertama kali datang ke shelter itu kita nangis sama-sama dulu pertama kali kita nangis waktu temu sama ibu yang dari Lampung dia cerita dia menyelamatkan diri dari rumah wajikannya loncat dari lantai 3 karena takut disiksa lagi dan dia jalan dari jam setengah 10 pagi sampai jam 5 sore untuk sampai ke perlindungan ke shelter dan disitu ternyata bukan itu kita pikir udah paling kejam ternyata yang lain belakangnya jauh jauh lebih kejam lagi ada yang 20 tahun selama disana gak digaji dan itu sebetulnya masih banyak sebetulnya yang mereka kita pengen pulangkan Pak ya cuman karena ternyata tidak semudah itu surat-surat dokumen-dokumen itu keluar dari sebuah negara itu keluar dari sebuah negara ternyata gak gampang gak bisa makanya KBRI sangat membantu sekali untuk mengurus semua data-datanya dan ini termasuk gerak cepat kemarin KBRI juga ya akhirnya kita bisa mulangin di hari ini 7 harapan kedepannya karena apa yang kita lakukan ini semata-mata kemanusiaan dan kita pengen justru ini menginspirasi buat yang lainnya buat bergerak jadi satu jadi namanya solidaritas masyarakat semua membau-membau untuk melakukan ini karena banyak ternyata saudara-saudara kita yang masih terjebak di luar dan gak bisa pulang tapi yang paling penting faktor kita harus mengedukasi semua orang agar tidak berangkat ke luar negeri dengan jalur yang salah pasti terlantar 99% terlantar nah guys jadi dari KBRI Malaysia juga ikut nganter ya ada Mbak Ayu Ayu dan Mas Beni Mas Beni ikut nganter sini dan ada BP2MI dengan Mas Dhani Mas Dhani ya oke semua ini saling kolaborasi bau-membau jadi ini bisa terwujud atas kerjasama kita semua ya oke luar biasa dan ini ada yang tadi kemarin sempat hampir gak pulang suaminya jadi Mas siapa Mas? Haris Mas Haris ini ke Malaysia mau jemput istri istri karena sakit kan ya tapi sampai sana ke pengurusannya masih diurus karena ngantri banyak ya Mas ya banyak banget ngantri orang karena mesti di imigrasi itu ada janji online ketemu imigrasi Malaysia dan mau mati visa saya nah mau mati visanya hampir sempat dipikir gak bisa pulang tapi KBRI langsung urus ternyata masih bisa dan alhamdulillah tadi malam kabarnya bisa pulang sama sang istri pulang ke situ bondo betul? oke selamat ya Bu ya senang Bu? pulang Bu? kangen mau ketemu siapa aja? anak anak ya? ibu iya dong saya mau mengucapkan terima kasih kepada Om Uya Kuya sama Bunda Astrid juga sama KBRI di Kuala Lumpur karena sudah memulangkan saya bertemu dengan keluarga lagi dan hanya juga saya mau ucapkan terima kasih kepada pegawai ketutaan kita yang ada di Malaysia karena berusaha mencari kebebasan untuk saya dan mengantar saya pulang ke Malaysia terima kasih kepada pihak KBRI Kuala Lumpur yang telah memulangkan kita terima kasih juga sama Mas Uya Kuya Mbak Astrid yang sudah memproses kita membantu kita pulang ke Indonesia lagi dan berdengar selamat terima kasih banyak terima kasih untuk tim Kercep untuk memulangkan kita ke Indonesia terima kasih banyak terima kasih banyak buat tim Kercep Mas Uya Kuya KBRI Malaysia yang telah banyak membantu ke pulangan kami berdua sehingga bisa bertemu kembali dengan keluarga terima kasih telah membantu semua masalah-masalah yang terjadi di sana terima kasih 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 terima kasih